Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Earth Channel Di subbob kali ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari sel Serta perbedaan antara sel hewan dan sel tubuhan Mari kita pelajari bersama-sama Pada subbob sebelumnya kita telah mempelajari Bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup Tapi apakah sel masih memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi? Ataukah sel hanya ruangan kosong seperti pada sayatan gabus robed hook? Ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop Kita akan mendapati bagian-bagian dari sel Yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda Bagian-bagian dari sel itu kita sebut organel Tiap organel memiliki fungsi masing-masing Secara umum struktur sel terdiri dari tiga bagian Yaitu inti sel, sitopasma, dan membran sel Mari kita bahas satu persatu bagian sel Atau yang biasa disebut organel Sel membran Sel membran dimiliki oleh sel hewan maupun sel tubuhan Sel membran berfungsi untuk mengontrol Keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar Dinding sel Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersalah satu Dinding sel ini bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan Nukleus Sel tidak memiliki otak Tapi dia mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak Dialah inti sel atau biasa disebut dengan nukleus Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan Dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel Mitokondria Kalian bisa berlari, bermain, belajar, dan melakukan serangkaian aktivitas lain karena memiliki energi Nah, mitokondria yang terdapat di dalam sel hewan ataupun sel tumbuhan Adalah bagian dari sel yang memproduksi energi Melalui proses respirasi Seperti layaknya perusahaan listrik yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah Begitupun mitokondria Ada facuola Sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam facuola Facuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibanding dengan sel hewan Karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis Lalu ada kloropas Organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ini mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut dengan klorofil Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis Menghasilkan makanan berupa glukosa Cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel Disebut dengan sitoplasma Ibarat semangkuk sup, sitoplasma adalah kuah dari sayur sup tersebut Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel Perhatikan tabel antara sel tumbuhan dan sel hewan Dilihat dari komponen ukurannya, sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan Dilihat dari bentuk, sel tumbuhan bentuknya tetap, sel hewan tidak tetap Dari dinding sel, sel tumbuhan punya dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel Plastida, di sel tumbuhan ada, di sel hewan tidak ada Lisosom, di sel tumbuhan tidak ada, sedangkan di sel hewan ada Gunanya untuk pencernaan makanan secara pinocitosis atau phagocitosis Sentriol, pada sel tumbuhan tidak ada, sedangkan pada sel hewan ada Komponen badan golgi, pada sel tumbuhan disebut dengan diktiosom Sedangkan pada sel hewan disebut dengan badan golgi Komponen vacuola, pada sel tumbuhan, sel mudanya kecil dan banyak Pada sel dewasanya tunggal dan besar Sedangkan pada sel hewan, dia tidak mempunyai vacuola Walaupun terkadang beberapa sel hewan uniseluler memiliki vacuola yang berukuran kecil Baik pada sel muda maupun sel dewasa Komponen flagella atau cilia, alat geraknya, pada sel tumbuhan tidak ada, sedangkan pada sel hewan ada, tapi tidak semua Lalu yang terakhir ada klorofil pada sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak ada Mudah dipahami bukan? Uji pemahaman Perhatikan gambar berikut sel hewan dan sel tumbuhan Lengkapilah bagian-bagian sel tersebut Oke, cukup materi di video kali ini Materi selanjutnya yaitu spesialisasi sel Di video selanjutnya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih